Hai semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku Mediana Di video kali ini aku akan memberikan kalian informasi mengenai 50-50 Yang dilaporkan dalam bahaya masuk daftar hitam dari industri korea dan royalti cupid ditahan Jadi guys, dua asosiasi industri paling berpengaruh di kpop berjanji mendukung CEO dari a track yaitu John Hongjun Menurut laporan SPS pada tanggal 18 Juli, asosiasi hak cipta musik korea telah memutuskan untuk menahan royalti dari lagu hits 50-50 yaitu cupid Keputusan itu dibuat karena tuduhan yang mengklaim bahwa CEO The Givers yaitu An Sung In secara ilegal memperoleh hak cipta lagu itu Pada hari yang sama, outlet media korea melaporkan bahwa grup itu terancam masuk daftar hitam dari industri hiburan setelah asosiasi manajemen Hiburan korea salah satu asosiasi industri paling berpengaruh juga menyuarakan dukungannya untuk a track Dalam sebuah pernyataan, asosiasi menyatakan penyesalan atas perseteruan label 50-50 sambil menggemborkan pencapaian dari John Hongjun Asosiasi manajemen kemudian mendesak anggota 50-50 untuk kembali ke a track Asosiasi manajemen hiburan korea mengatakan bahwa mereka berharap industri hiburan tidak mengikuti logika berdasarkan uang Dan melalui struktur rasional dan langkah-langkah untuk meningkatkan industri, mereka akan bekerja untuk mencegah terjadinya insiden buruk lebih lanjut Lalu mereka berharap atrap yang gak 50-50 dapat mencapai kesepakatan dan juga grup dapat segera kembali ke labelnya guys Sementara itu, Dispatch baru-baru ini mengungkapkan bahwa produser Qubit yaitu An Sung Il telah memalsukan tanda tangan untuk mencuri kepemilikan hak cipta dari Qubit guys Wow, parah banget ya guys Sampai jumpa